Sesosok mayat laki-laki ditemukan di atas tumpukan sampah di kawasan Jalan Bimbis Karah, Jambangan, Surabaya, Rabu Siang. Mayat ditemukan oleh seorang sopir eskavator saat membersihkan enceng gondok di Sungai Berantas. Warga Jalan Karah, Bimbis, Jambangan, Surabaya digigerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di atas gunungan sampah Sungai Berantas, Rabu Siang. Mayat ditemukan dalam kondisi tubuh membengkak dan hampir membusuk serta tertumpuk enceng gondok. Jajat pertama kali ditemukan oleh Selamat Haryanto, sopir eskavator saat membersihkan sampah enceng gondok di atas Sungai Berantas. Ia tidak sengaja mengangkat mayat laki-laki saat akan membuang enceng gondok ke tumpukan sampah. Selamat kemudian melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian. Saya tanpa sengaja, Bimbis, waktu mengangkat sampah itu, tanpa sengaja nyangkut di paket eskavator. Itu yang berapa, Pak? Kira-kira setengah sebelas. Hasil pemeriksaan tim Inavis Polresta Besurabaya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi hanya menemukan sejumlah ATM dari saku celananya. Dari kondisi tubuhnya, diduga mayat sudah lebih dari satu hari dan berusia sekitar 50 tahun. Kondisi kekerasan tidak cuman tanda-tanda, tapi hanya karena sejak mungkin satu hari lebih, jadi kondisi korban lebam. Jadi adalah waktu lebam. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, mayat dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Tukter Sutomo, Surabaya, untuk diatopsi. Lukman Rozak, Surabaya.